Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver Ini dia MG3 Yang merupakan hatchback yang Sudah melakukan debu dunia Beberapa tahun lalu dan Mobil ini cukup menarik Lantas seperti mobilnya, seperti apa Spesifikasinya, desainnya Dan juga fitur-fiturnya Ikuti terus video ini Terima kasih telah menonton Untuk saat ini memang MG hanya memamerkan saja Di ajang Gias 2024 ini Belum resmi dijual, karena Ya mungkin ada beberapa alasan ya Yang pertama adalah hatchback itu Bukan pasar yang populer di Indonesia Yang kedua memang Ya mungkin masih dalam tahap perkenalan MG masih menggodok harga berapa Yang pantas jika Hadir di Indonesia Namun sebenarnya mobil ini Sangat menarik secara tampilan Secara teknologinya Bisa dilihat Ini merupakan generasi terbaru Yang debu dunianya Itu di tahun 2024 Ini produk global ya Tapi memang sudah dirakit di China Diproduksi di China Dan bisa dilihat ini Depannya keren Lampunya seperti ini Kemudian gorilla ada di bagian bawah Dan juga Bampernya juga sporty Dengan gurat-gurat karbon Di bagian bawahnya Dan disini ada fitur Camera 360 ya Kemudian panjang mobil ini Mencapai 4,1 meter Yang artinya dia memang Tidak sepanjang Toyota Yaris Versi Asia Tenggara Tapi dia lebih panjang Dibandingkan Mazda 2 Nah sekarang kita lihat Apa yang dibalik ke mesinnya Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya Ya Dan yang diadakan di Gias kali ini Dia merupakan versi yang hybrid Perpaduan antara mesin bensin 1500 cc Dengan motor listrik Ini motor listriknya ada di bagian kanan Mesin bensinnya dia mampu menghasilkan tenaga Sebesar 101 horsepower Motor listriknya mampu menghasilkan tenaga 136 horsepower Dan perpaduan antara mesin bensin Serta motor listrik itu mencapai 122 HP Serta 400 Nm Wow Itu tenaga yang sangat-sangat besar Ya jadi memang mungkin Mekanisme hybrid pada MG3 ini dia mirip dengan MGV-S Dimana hybrid itu dia berfungsi sebagai Assist dan Assist yang seperti sebuah Mobil formulawan ya Kemudian Tenaga yang tersebut Dihadirkan semuanya Ke roda depan Melalui transmisi otomatis Tiga percepatan Dan untuk bagian sampingnya Ini yang saya suka adalah Semuanya serba senada Karena MG3 ini Dia temanya adalah Hatchback yang sporty Dan bisa dilihat Memang Tuh Bajan pintunya tuh Tidak ada aksen-aksen yang Mencoreng kesan sportynya Jadi dia hitam Hitam Full hitam Gak banyak Aksen-aksen yang Mengganggu kesan sportynya gitu Hanya velg dia menggunakan Dual tone yang ada Chrome nya sedikit Tapi gak apa-apa Itu masih keren Kemudian MG3 ini juga dia memiliki velg Berukuran Ring 16 ya diameternya Gak terlalu besar Dibawa dengan band 195-55 Dan untuk spion Nah dia ada kamera Tresistinya nih Kamera kanan Kamera kiri Kamera depan Kamera belakang Jadi kamera 360 derajat ya Kemudian kita lihat Bagian belakangnya Kemudian bagian belakangnya Seperti ini Lampunya memang Desainnya mirip-mirip apa ya Lexus CT Tapi ini Bahasa desain MG Sebenarnya yang original Karena bisa dilihat Dari ZS Kemudian Oh di ZS ya Di ZS itu juga Lampunya mirip gitu Desain-desainnya Sudah LED Kemudian Kaca belakang Dia ada revogernya Karena ini belum spek Indonesia Mungkin jika Hadir Indonesia Revogernya akan dihilangkan Mungkin Bemper seperti ini Tuh Bempernya merah Bercampur hitam Gak neko-neko Jadi Simple Tapi Kesan sportynya tuh Terjaga gitu Jadi Ketauan gitu Dia mau ke arah sporty Atau elegan Atau apa Ini bener-bener yang sporty MG3 Dan Dia teknologinya Hybrid plus ya MG menyebutkannya Bukan hybrid biasa Karena kita lihat bagian bagasinya Lumayan besar Ini mungkin bagasi yang mirip-mirip Setara dengan Suzuki Bayon Hatchback Dan Gak ada bahan serep Tapi ada aki Di belakangnya Jadi akinya ada di bagian belakang Karena di bagian depan Udah penuh ya Ada motor listrik Ada controller Ada Mesin bensin Jadi aki Diletakkan di bagian Di sini Di bagian belakang Gak ada ban serep Kemudian untuk Ini gak ada Mekanisme Penutupan dan membuka bagasi secara elektrik Dan ada partisi Kemudian untuk joknya itu Oh ini lipatnya Gak bisa terbagi ya Jadi full seperti ini Tuh 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 Mesti dimundurin dulu Eh Mesti dimajin dulu Jok depannya Biar bisa ngeripet Rata Oke Setelah kita lihat bagian belakangnya Kemudian bagian belakangnya bisa dilihat Ini sebagai sebuah hatchback Ini cukup luas loh Tuh Bisa dilihat Ini posisi berkendara saya Tinggi saya 170 cm Dan Ini masih ada ruang kaki Yang dihasilkan Cukup luasa Ya Headroom sedikit lagi Terpentok sih Tapi Sangat mumpuni Mengingat ini adalah mobil yang Mungil Mobil yang Compact ya Masih cukup menyenangkan Untuk duduk di bagian belakangnya Kemudian Untuk Bagian tengah Ada channel tentunya Tapi tidak terlalu besar Karena ini merupakan Front wheel drive ya Jadi Gak perlu Ada ruang untuk Kopel ke bagian belakangnya Dan Ada Kelengkapannya ada ventilasi AC Di bagian sini Tidak bisa diantuk secara individual Tapi gak apa-apa At least Dia bisa Mendinginkan Ruangan Secara merata Dan Ada USB slot disini Masih USB type A Belum type C Dan ada tempat penyimpanan kecil Di bagian sini nih Kemudian Untuk bahan joknya Dia Kulit Tapi ada bahan Fabriknya juga di bagian Tengahnya perpaduan ya Terus ada Ada detail kerennya Ada jahitan orange Disini Tapi Sayangnya Tidak ada armrest Di bagian belakang Jadi Anda tidak bisa Menyangga tangan anda Di Armrest Oke Bahan material Masih keras Masih keras Semuanya Yaudah Sekarang kita lihat Apa yang ada di Balik lingkaran kemudiannya Dan ini dia ruang interior dari MG3 Dan Ya Rasanya Seperti menaiki sebuah MG4 ya Karena layarnya tuh Sama Mirip-mirip Kemudian setiarnya juga Mirip-mirip juga Tool spoke dan Flat Top Flat top dan Flat bottom seperti ini Desainnya mirip banget Kemudian Nah sayangnya saat ini Belum ada Kunci ya Jadi kita tidak bisa nyalain mobilnya Tidak bisa nyalain head unitnya Tapi tidak apa-apa ini Kita lihat nih Ada yang sebenarnya Custernya Dia itu Coba bisa lihat Kita lihat Wah sangat sekali Kita tidak bisa lihat apa-apa Tapi disini Cukup jelas terlihat Ya dia Ini sebenarnya warna Dia bisa menampilkan Berbagai informasi Range Kemudian Kunci buahan bakar Semuanya ada di bagian sini Head unitnya juga keren Ini simple Tapi tidak mengganggu Visibilitas gitu Ini yang saya suka Rapih Dan juga Dashboardnya Keren desainnya Dia Rendah ya posisi Jadi Benar-benar kelihatan gitu Visibilitasnya tuh Enak banget Mobil ini Kemudian Untuk bagian sini Terdapat aksen-aksen karbon Karbon-karbon Ala-ala aja sebenarnya Tapi Gak apa-apa Menambah kesan dinamis gitu Kemudian Ada sedikit Jahitan soft touch Di bagian sini nih Berkepuk Eh bagian atas Keras semuanya Materialnya Jadi tombol untuk Berbagai pengaturan Seperti volume Kemudian Menyalakan AC Dan Untuk Mengatur Kipas AC-nya Di sini ada Tempat penyimpanan Ada dua buah K folder Ada USB Type-A Dan Type-C Dan ada soket 12V Masih ya Dan untuk Tuas transmisinya Dia tidak menggunakan tuas Dia menggunakan Knop putar seperti ini Ini keren Kemudian Handbrake-nya elektrik Ada auto hold Dan juga di sini ada Mode berkendaranya Ada Tau penyimpanan itu Di bagian tengahnya Di sini Dan bisa di Buka juga Di bagian sini Wah keren Kemudian untuk Posisi berkendaranya Ini enak Ini menyenangkan Dan ergonomis Untuk sendiri Bisa diatur secara Tilt Dan Kok Sepertinya bisa telescopic Tapi tidak bisa ditarik Ini ada Ini nya nih Kayaknya sih bisa Tapi ini kayaknya Macet apa gimana Saya tidak mengerti sih Tapi overall Ini enak Posisi berkendaranya Kemudian untuk bagian Joknya Dia bisa diatur Ketinggiannya Dan Sandaranya tentu bisa Tapi semuanya masih secara manual Tapi overall Ini posisi druknya Wow On point semuanya Ya sebagai kesimpulan MG3 ini memang belum hadir Indonesia Tapi Jika diluncurkan Ini akan menarik Karena memang Meski Hasback itu pasaran miss Pasaran kecil sekarang Indonesia Tapi gak ada salahnya Karena Masih ada pemainnya Di kelas Tersebut Dan MG mencoba menawarkan Suatu yang baru Hatchback yang sporty Hatchback yang Stylis Dan juga Hatchback yang Memiliki Mesin Hybrid Dan menjadi hybrid Pertama di kelasnya Jika hadir di tanah air Jadi begitulah Jadi begitulah hasil video First impression kami Terhadap MG3 Klik like jika ada Menyukai video ini Subscribe Dan jangan lupa juga Untuk isi kolom komentar Di bawah Memang juga ke website kami Di www.driver.com Dan jangan lupa juga Untuk download aplikasi kami Di Google Play Store Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini